Bikin emosi supporter Indonesia, media Vietnam sebut timnas Indonesia tak bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam Soha.vn percaya diri timnas Vietnam mampu bersaing di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut tak terlepas dari hasil drawing grup. Sebagai informasi, timnas Vietnam nantinya bakal bersaing dengan Irak dan Filipina. Sedangkan satu lawan lainnya yakni pemenang antara timnas Indonesia dan Brunei Darussalam. Dalam hal ini, Soha mengasumsikan bahwa timnas Indonesia yang bakal lolos. Meski begitu, timnas Vietnam disebut tetap menjadi sebagai unggulan. Bahkan Soha menilai bila dua wakil Asia Tenggara, yaitu Filipina dan Indonesia, dapat menjadi lumbung poin bagi timnas Vietnam. Semua tak terlepas dari rekor pertemuan timnas Vietnam dengan negara-negara tersebut. Dalam rekor konfrontasi timnas Vietnam dengan Filipina dan Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir sangat mengesankan. Dalam enam pertemuan terakhir, timnas Vietnam menang tiga kali dan seri tiga kali melawan Indonesia. Bersama Filipina, prestasi timnas Vietnam semakin impresif dengan empat kemenangan beruntun. Karena itu, timnas Vietnam dengan percaya diri bisa menghadapi Filipina dan Indonesia. Jika Anda mendapatkan banyak poin melawan dua lawan ini, pintu ke langkah selanjutnya akan terbuka untuk timnas Vietnam, tulis Soha.vn. Sementara itu, pelatih timnas Vietnam, Pai Liptrozer menilai bahwa persaingan di grup F bakal berlangsung sengit dan tidak mudah. Dalam sepak bola, tidak ada pertandingan yang mudah. Saya pikir di grup ini setiap tim memiliki ambisi untuk terus maju sehingga akan sulit bagi timnas Vietnam. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan wajah baru. Kami memiliki waktu tiga bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi dan juga memiliki ambisi besar, kata Pai Liptrozer. Meski begitu, Pai Liptrozer menegaskan tak takut. Ia percaya diri karena memiliki sekuat yang berkualitas. Dalam beberapa bulan mendatang, kami akan aktif mempersiapkan turnamen. Timnas Vietnam tidak takut pada apapun. Saya percaya diri karena saya memiliki tim yang bagus, tuturnya.